Persebaya Surabaya harus mengakui kegenasan Bali United, seusai takluk 0-1 pada pertandingan penyisihan grup C Piala Presiden 2022. Tim bajul Ijo harus kelaur lapangan stadion si jalak harupat dengan kepala tertunduk, setelah dipastikan tidak dapat lolos ke babak gelapan besar lanjutan turnamen tersebut. Kekalahan dari Bali United juga menempatkan posisi klasemen Persebaya pada urutan paling bawah. Tim asuhan Aji Santoso hanya mampu mendapatkan satu poin pada tiga laga yang dijalani, poin tersebut didapatkan usai menahan imbang 1-1 saat berhadapan dengan Bayangka Raffek. Hacur lebur di turnamen pramusim memberi pelajaran berharga bagi skuad bajul Ijo, guna menyamput Liga 1 pada bulan berikutnya. Saatnya berbenah, kompetisi menanti Jol. Komebek Stronger, tulis akun Instagram milik Persebaya. Bonek dan Bunita menyoroti tim kebanggaannya seusai mendapatkan hasil buruk, mereka pun memberikan kritik pada skuad bajul Ijo. Para supporter Persebaya, Bonek, berharap timnya mampu memaksimalkan jeda waktu dan mengevaluasi guna memberikan hasil terbaik pada kompetisi yang sebenarnya yaitu Liga 1. Sementara, Haji Santoso justru mendapat hal positif usai mengikuti turnamen Piala Presiden. Ia mengakui melalui kegagalan ini, kok Haji Santoso dapat menilai para pemainnya untuk dievaluasi, dan tahu kelemahan dan kelebihan anak asuhnya. Haji pun percaya diri timnya akan tampil lebih baik pada Liga 1 2022-2023, akan menambal posisi mana yang menjadi kelemahan skuad bajul Ijo. Semoga Persebaya dapat memaksimalkan jeda waktu libur satu bulan, sehingga dapat bersaing kembali untuk memperebutkan gelar juara pada kompetisi Liga Indonesia dan bersaing dengan tim-tim besar lainnya. Salam 1 NYALI, WANI